Lalu seperti apa perkembangan longsor yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat? Informasi selengkapnya sudah ada kontributor INews, Wilda Topan, melaporkan dari desa Cimapak, Sukabumi. Ya, Wilda, bagaimana kondisi saat ini di sana? Selamat malam, Irfan. Selamat malam, Pemirsa. Di belakang saya ini adalah posko orang untuk orang hilang dalam bencana longsor yang terjadi di Cimapan. Desa Sirta Resmi, Kecamatan Sisolog, Kabupaten Sukabumi. Di mana malam ini kehadiran juga Bapak Bupati Sukabumi, Bapak Haji Marwanamami yang datang ke lokasi mengecek kembali bersama BBBD. Dari TNI, Polri, juga dari Satp OPP, Sagana, dan beberapa relawan-relawan lainnya. Ya, Wilda, saat ini sudah berapa total jumlah yang ditemukan meninggal dunia? Ya, dari catatan kami yang kami terima dari posko orang hilang yang didirikan di kampung Cimapan ini, dilaporkan ada korban selamat itu ada 63 orang, korban luka berat 3 orang, meninggal dunia 11 orang, dan hilang masih 24 orang. Itu diperkirakan dan jumlah itu memungkinkan, karena adanya informasi-informasi dari keterangan-keterangan masyarakat maupun tokoh-tokoh yang ada di kampung Cimapan ini. Ya, Wilda, apa saja hambatan saat evakuasi yang dilakukan mulai pagi tadi? Curah hujan mungkin? Salah satunya adalah curah hujan. Curah hujan yang terjadi di kawasan ini memang cukup intens sekali, dan infekitasnya cukup tinggi maksud saya. Dan saat ini juga jalur ke arah lokasi juga memang jalannya cukup sempit, sehingga menyulitkan baik itu evakuasi maupun kendaraan yang memang melintas di kawasan ini, Mirpa. Ya, bagi warga yang rumahnya rusak berat, apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini dari pemerintah tempat? Pemerintah belum bisa menentukan apakah, seperti apa langkah-langkah ke depan, tapi sekarang masih berkonsentrasi bagaimana penanggulangan atau evakuasi terhadap para korban ini, dan mengidentifikasi korban-korban yang memang kemungkinan berada di berbagai titik, sehingga ini yang membuat kesulitan. Dan tadi sore, sudah ada dua eskalator yang alat berat, yang sudah tiba di lokasi bincana, dan itu untuk pesimnya cukup kecil dan alat berat yang tidak besar kapasitasnya, Mirpa. Ya, lalu terkait dengan para pengungsi, waktu itu Bupati Sukabumi pernah mengatakan bahwa memang bantuan sudah banyak berdatangan, namun tidak sampai ke tempat tujuan, karena akses jalan yang masih susah dilalui. Apakah saat ini masih berlangsung seperti itu? Ya, seperti pengamatan saya malam ini, jadi jalur untuk ke lokasi sudah cukup aman untuk membawa logistik, dan saat ini memang logistik yang berdatangan dari berbagai daerah, itu masih teramat di beberapa titik saja, tapi pada umumnya cukup lancar, dan sekarang sudah tiba sebagian di posko yang didirikan di Kampung Cipapang ini. Berarti bantuan sudah sampai ke posko? Bantuan sampai ke posko, dan tadi juga dari peliat aparat kepolisian juga mengimbau agar kepada warga di sekitar Sukabumi atau di sekitarnya yang memang berdatangan ke lokasi ini untuk tidak berdekatan dengan lokasi ini, karena memang kondisi jalan yang cukup sempit, sehingga membuat kesulitan aparat ataupun tim evakuasi untuk melakukan upaya-upaya evakuasi, karena itu diminta diimbau warga untuk tidak berada di lokasi. Ya, berarti hari ini evakuasi dihentikan sementara, mengingat sudah malam juga, lalu persiapan untuk evakuasi esok hari apa saja? Ya, seperti tadi dikatakan Kapolres Sukabumi, AKBP Niasiadi, bahwa untuk evakuasi hari ini dinyatakan, dihentikan dulu maksud saya, dan dilanjutkan esok pagi, karena tidak memungkinkan dan kondisi cuaca juga cukup tidak memungkinkan untuk dilakukan evakuasi. Jadi sehingga besok akan dilanjutkan kembali. Baik, terima kasih Wilda Topan atas laporan langsung Anda, dan semoga korban yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.